Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita hari ini bikin cemilan Untuk keluarga kita ya, teman-teman motor resepnya Di sini resep-resepnya Nah teman-teman, di sini aku punya telur 4 biji ya Ini 4 biji ini ditimbang 300 gram Ada panili bubuk Gula pasir 150 gram TBM Eh, setengah sendok makan ya Kalau dipereskan, 1 sendok makan peres Jadi ini pakai setengah sendok makan Tepung terigunya, saya pakai di sini 150 gram Menteganya, di sini 150 gram Oke, ini kita pecahkan telurnya Langsung kita masukkan ini ya Bula pasir dan TBM-nya TBM atau SP Lanjut, kita mix Kita mix selama 9-10 menit ya Nah, sekarang sudah ya teman-teman ya Ini sudah kita berhentikan dulu sebentar Sementara ini kita ambil menteganya Ini menteganya Ya, 150 gram Saya masukkan susu kental manis 1 saset Jadi ini kita mix dulu sebentar Nah, ini kita kocok dia sampai kembang ya Kita mix sampai dikembang Sudah oke Langsung kita masukkan tepungnya ya Ke adonan telurnya tadi Ini cuma 3 biji telur ya Jadinya begini banyak ya Nah, ini menteganya tadi Kita langsung masukkan Langsung kita aduk Sampai tercampur rata ya Ini kita aduk sampai rata Nah, teman-teman Ini sudah tercampur rata semua Ya, aku punya loyang di sini yang ukuran 22 cm Ya 22 cm Tingginya ini Mungkin 7 ya 7 cm Jadi kita masukkan Ini sudah aku Olesin mentega Taburin tepung terigu Aku tidak punya kertas untuk lapisan bawah ya Jadi saya taburin tepung terigu Ini saya masukkan dulu Yang warna putihnya Kita ini dulu ya Dan yang ini sisanya Saya di sini punya bumbu spekuk Iya, bumbu spekuk Saya tambahkan di sini 1 sendok teh Biar wangi Bolu jadul wangi ya Bumbu spekuk Langsung kita tuangkan Bagi teman-teman Kalau tidak mau gini wangi Boleh dikurangin ya Boleh pakai setengah sendok teh Tapi ini Lagi pengen makan Rasanya wangi spekuk itu Wangi sekali Enak ya Kita masukkan dulu Nanti baru kita ratakan Nah, ini kita ratakan Begini Biasanya bumbu spekuk ini dipakai di lapis legit ya teman-teman Lapis legit medan Dulunya pemakai pakai ini ya Bumbu spekuk Tapi ke sini-sininya Bumbu spekuk Lapis legit itu tidak ada yang wangi spekuk Karena mereka tidak pakai spekuk Yang dipakai Dipanggang sampai dihangus saja atasnya Baru cantik gitu Tapi rasanya tidak ada rasa spekuk banget Tidak seperti kue zaman dulu ya Kue jadul tetap wangi spekuk Ini kita hantar-hantar sedikit ya Ini kacang almond saya tidak timbang-timbang saja Lagi ya Saya ambil dari kantong plastik Saya tabur kacang almond Ini tergantung sih sama teman-teman ya Kalau ada boleh pakai Tidak ada boleh pakai meses Atau pakai yang lainnya Keju juga boleh ya Ini kacang almondnya sudah saya sunrise Biar agak rapetan gitu ya Biar rasanya mantep Magnus Makan kacang almondnya itu Uh, sedap sekali Ini kurang rata Nanti bisa rata sendiri lah ya Oke Ini sudah oke lah ya Sudah banyak Cukup banyak saya taruhnya Kacang almondnya Oke Ini open sudah panas ya dari tadi ya Sudah 10 menit yang lalu Panas Ini langsung kita panggang Nah ini saya pakai api Bawah Dengan temperaturnya 150 derajat Kita pakai 20 menit dulu ya Nanti baru pakai api atas Nah teman-teman kelihatan ya Ini Dari samping dia Kembangnya naik terus ya Kacangnya Hampir Masuk ke dalam ya Kenapa? Saya pakai api bawah Karena teman-teman Yang menonton ini Banyakan Juga nggak punya Open yang Bisa api atas bawah Kita pakai opi Tangkringan juga bisa ya Untuk memanggang bolu Oke Tapi kalau dari Open tangkring kan Api bawah aja Nggak ada api atas bawah Oke Jadi beginilah ya Hasilnya ya Kelihatan ya Kacangnya hampir masuk ke dalam Nah teman-teman Ini saya bikin begini Pakai api bawah aja Agar teman-teman semuanya Bisa mengikuti Cara membuat Dan memanggang bolu Memakai open Tangkring Oke Nah teman-teman Ini saya panggang Api bawah tadi 25 menit ya Sekarang saya mau pakai Api atas Saya pakai api atas Selama 10 menit Nah teman-teman Ini sudah mateng ya Sudah mateng Kita mau tahu Mateng atau nggak Kita ambil Tusuk Sate Oke ya Nggak ada yang lengket lagi Oke Kita langsung angkat Nah ini teman-teman ya Kalau kita pakai Api bawah dulu Begini ya Ini kacangnya pasti Banyak yang turun ke bawah Oke Tapi tidak masalah Yang penting teman-teman Bisa memanggang Pakai open Tangkring Ini Seperti open Tangkring aja Pakai api bawah aja ya Oke langsung kita mau Pindah ke piring dulu Teman-teman ini Yang telurnya Empat aja ya Dan menjadi besar Dan begini lembut Oke Kita potong Nih hasilnya Lembut sekali Ya kelihatan ya Nanti Ini kacang-kacangnya Jadi di sini Tengah-tengah sini Semua kacangnya Kelihatan ya Lembut sekali Lembut sekali Ini kena Kita bisa lihat Lembutnya udah tahu ya Begini lembut ya Kita lihat ya Ini lembut sekali Lembut sekali Bolunya Kita mau tahu Bisa tahu lembut Karena itu Kecil ya Jadi kita gak bisa itu Nah ini lembut sekali Lembut sekali Kelihatan ya Lembutnya ya Oke kan Oke sekali Nah Kacangnya semua Kacangnya semua Turun ke bawah Kacangnya turun ke bawah ya Nah ini kacangnya turun ke bawah Kita mau lihat Enaknya Ini dua rasa Nah bumbu spekut dan Susu Oke kita makan Lagi teman-teman yang gak suka Bumbu spekut ini Jangan terlalu banyak Naroknya Segikit udah cukup Kalo yang gak suka ya Kalo yang gak suka Pakai Warna pandan juga boleh Coklat juga boleh Moka juga boleh ya Lembut sekali Lembutnya minta ampun ya Selatan ya Oke teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus Channel yang tangan Dengan subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman Semoga video-video yang tangan Yang bermanfaat Terima kasih